Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai selamat pagi guys selamat datang di channel saya Nanang Arifin mungkin ini pertemuan pertama kali kita dulu ketika kelas 10 enggak pernah bertemu karena saya enggak ngajar kelas 10 IPA 4 sekarang kita langsung berjumpa di kelas 11 IPA 4 orang bijak bilang tak kenal maka tak sayang maka sebelum memulai masuk materi kita kenalan dulu perkenalkan nama saya Nanang channel Arifin SPD Nanang channel Arifin sarjana pendidikan bukan Sarjana Panggah Duda Halo guys nanti kalau manggil saya jangan Pak Biologi ya tapi Pak Nanang Halo nah lanjut nah ini kalau mau menemui saya ini alamat saya di darat di desa Aryojeding kecamatan Rejotangan Kabupaten Tulungagung mungkin ada yang satu desa dengan saya ada yang satu kecamatan dengan saya satu kabupaten dengan saya satu provinsi dengan saya itu alamat saya di darat lalu kalau maaf kalau alamat di dunia maya saya dimana kalau menghubungi saya melalui dunia maya bisa maaf bisa melalui Facebook dinanang arifin ini Facebook saya kalau mau menemui saya melalui dunia maya di HP ini nomor saya catat ya Ojo sampai lali 0856-49573416 ini alamat nomor HP saya WA bisa menerima tulisan bisa menerima suara bisa menerima video sebetulnya ada Instagram ada telegram tapi ini aja yang saya punya ya ya tolong ditatat Ojo sampai lali mengulangan metu berapa nomor HP Pak Nanang ini jawabannya nah ini foto keluarga saya ini saya ini istri saya ini anak pertama anak kedua anak ketiga ini bersama Kak Ajun motivator dari motivator dari mata hati mungkin ada yang kenal dengan Kak Ajun lanjutnya kalau ditanya dimana studi saya dulu saya SDN saya di sekolah dasar negeri satu Arujading maaf enggak ada fotonya lalu setelah itu melanjutkan ke SMPN satu rejotangan ini gambar fotonya SMP saya dulu setelah itu saya melanjutkan di mankodia militar kalau sekarang mankota militar dulu mankodia saya menyelesaikan studi dengan selamat sentosa tahun 1997 selanjutnya saya melanjutkan ke ini ke Universitas Jember nah ini foto saya ketika masih kuliah di Universitas Jember ini foto saya ada ketika ada di lab biologi maaf saya kalau kuliah sekolah tidak pernah ke luar negeri selalu di dalam negeri di SDN satu Arujading SMPN satu rejotangan mankotiamriter Universitas Jember tidak pernah ke luar negeri di sekolah negeri tidak pernah sekolah swasta atau sekolah luar negeri lanjut Nah kalau kamu tanya kamu harus punya motivasi Nah belajar biologi itu motivasinya apa ini ada surat al-alak al-alak itu artinya segumpal ini wahyu yang pertama kali turun ikrok ikrok itu kalau artinya kan bacalah ini fi'il amar perintah apakah umat nabi Muhammad suruh membaca membaca apa membaca Al-Quran Al-Quran belum turun suruh dibaca nah ini kita memahami ayat ikrok bacalah ini secara konstektual bukan secara tekstual ikrok ini bisa dalam arti telitilah telitilah fenomena alam di sekitar anda belajar biologi belajar fisika kimia telitilah fenomena sosial kita bisa belajar sosiologi sejarah ekonomi sosiologi berarti kita belajar ilmu biologi itu dalam langkah ikrok bacalah telitilah negara akan maju jika tingkat pendidikan kita ting negara akan terbelakang jika tingkat pendidikan kita rendah ilmu pengetahuannya rendah negara kita itu menjadi negara terbelakang sehingga ikrok ini fi'il amar perintah dari Allah perintah pertama dari Allah untuk umatnya nabi Muhammad lalu apa motivasi belajar biologi saya lihat fenomena nah ini fakta ini sudah terkenal pelatihan sholat tahajin siapa trenernya siapa pelatihnya guru besar Uwin Surabaya Fakultas Psikologi beliau bernama Profesor Doktor Muhammad Soleh kalau kamu sakit-sakitan rajinlah sholat tahajin ini sebetulnya berawal dari pengalaman nyata beliau ketika masih kecil masih muda itu sakit-sakitan kena kanker kulit kulitnya terlupa semua dia ketika itu mondok di pondok pesatren Lir Boyoke Diti lalu dia termenung merenung merenung akhirnya dia semakin rajin ibadah sholat tahajin dan akhirnya sembuh dari penyakitnya padahal dokter sudah angkat tangan mengatasi penyakit kanker kulit nah disitu sebetulnya menjadi ide dia untuk sebuah pengalaman nyata bahwa sholat tahajin itu dapat menyembuhkan penyakit yang beliau dirita dia itu aluni pondok pesantan Lir Boyoke Diri orangnya kalau agama pinter kuliah di Lir Boyoke kuliah di institut agama islam tri bakti D3 melanjutkan S1 nya di di UMM Malang Universitas Mukhamadiyah Malang jurusan pendidikan agama islam lalu S2 diikip Malang sekarang Universitas Negeri Malang jurusannya Fakultas Psikologi Pendidikan Bimbingan Konseling nah dia S3 nya kemana ini yang luar biasa di Universitas Elangga Jusrabaya jurusannya apa kedokteran dari pendidikan agama islam jurusan pendidikan konseling kok iso melanjutkan S3 di UNER Fakultas Kedokteran ini sangat berat sekali karena bukan dari 1 S2 nya bukan dari pendidikan sain lalu dia dijanjikan kamu bisa kuliah kedokteran di UNER asal kamu menemukan sesuatu yang sangat bermanfaat bagi masyarakat akhirnya dia dari pengalaman yang dulu ketika kecil penyakit kanker kulit dokter nggak bisa nangani maka dia hasil disertasinya itu mengangkat sholat tahajud dalam meningkatkan kesehatan tubuh karena dia meneliti membandingkan beberapa orang sebelum sholat tahajud dilihat sholat tahajud dibandingkan ternyata sholat tahajud sistem kekebalan tubuh meningkat ketika sholat tahajud nah lalu ada beberapa orang juga sebelum sholat tahajud dilihat sholat darah putihnya setelah sholat tahajud dilihat sholat darah putihnya atau sholat yang menyerang penyakit itu ya ternyata apa sholat darah putihnya makin berkurang setelah sholat tahajud setelah diteliti dikaji dievaluasi wow yang sholat tahajud makin menurun tingkat kesehatannya karena sholatnya tidak kusuk sholatnya tidak ikhlas bagi anda ayah ibu anda kakek anda nenek anda yang sakit-sakitan bisa mengikuti training sholat tahajud di kalau di kediri setiap tahun sekali ketika itu puasa itu ada pelatihan sholat tahajud dengan trainer Profesor Doktor Muhammad Soleh kebetulan beliau orang kediri dan menjadi guru besar Fakultas Psikologi Universitas Air Langga Surabaya sholat tahajud itu menjadi judul disertasinya yang hanya kalau disertasi dokter dan itu menjadi gelar profesor itu sudah dituliskan di jurnal internasional artinya dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah sekali lagi dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah diakui oleh dunia sain oleh dunia bahwa sholat tahajud dapat meningkatkan kesehatan itu ini manfaatnya belajar biologi dapat menemukan hikmah dari sholat tahajud sehingga kita makin rajin untuk beribadah kepada Allah seperti itu ini dalil apa namanya aklinya ya berdari kajin adat akun dan adis tapi dari fakta sholat tahajud dapat meningkatkan kesehatan tubuh kita nah ini mungkin motivasi anda ben kalian rajin selat tahajud siapa tahu nanti anda tamat man melanjutkan ke dokteran sampai S3 dan misalnya selat meningkatkan kursus meningkatkan kesehatan seperti itu nah selanjutnya kontrak belajar maaf pembelajaran daring di sini jarak jarak jauh jarak jarak jauh tidak ada pembelajaran di sekolah tapi nanti kurang tahu nanti kalau praktek bagaimana nah di sini ada nilai yang akan saya nilai nilai sikap keterampilan nilai pengetahuan nilai sikap saya ambil dari mana karena saya nggak bisa mengamati anda di rumah saya ambil dari absensi kalau tidak masuk kalian tolong untuk menghubungi saya nilai sikap juga saya lihat keaktifan anda dan kedisiplinan anda dalam meng mengumpulkan tugas harus disipin ya ingat tugas harus dikumpulkan secara tepat waktu nilai keterampilan praktek saya nggak tahu mungkin teknisnya bagaimana apakah kalian harus di sekelas nilai pengetahuan saya ambil dari ulangan harian ulangan semester KKM nya 75 tapi nanti kalau ulangan harian ulangan semester harus nilainya 85 ke atas karena agar nilai kalau di bawah 85 sekali lagi di bawah 85 harus remedy mengapa saya harap nilai anda itu dirapot baik semua sehingga nilai kalau di bawah 85 remedy sampai 85 karena apa ini untuk mempelancar anda memudahkan anda untuk masuk perguruan tinggi negeri dengan menggunakan nilai rapot anda sehingga nilai ulangan harian semester 85 tapi kalau KKM nya 75 sehingga harus remedy saya lanjutkan nah ini mungkin saya mengingatkan materi kelas 10 sebelum saya jelaskan materi kelas 11 masih ingat dulu di kelas 10 semester ganjir saya jelaskan dulu kan dijelaskan organisasi kehidupan itu meliputi sel 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 beberapa kumpulan sel ini sel hewan banyak sel itu nanti akan membentuk jaringan ini contoh jaringan otot jaringan sarap jaringan ikat kumpulan beberapa jaringan membentuk organ contoh organ itu apa ini lambung yang termasuk bagian dari sistem pencernaan kita di lambung orang kalau kenama itu biasanya lambungnya bermasalah nah beberapa organ itu membentuk sistem organ contoh lambung lalu tenggorokan usus halus usus besar anus nah itu nanti akan membentuk sistem organ ini adalah contoh sistem pencernaan mulut kerongkongan lambung usus halus usus besar anus itu organ-organ yang membentuk sistem organ ini kamu harus pahami konsep ini untuk memahami materi kelas sebelas lanjut nah apa yang kita kaji dalam materi biologi semata terganjil yang kita kaji dalam materi biologi semata terganjil yang pertama adalah sel ini bab satu sel ingat sel 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 kumpulan sel menjadi jaringan dibahas dalam bab dua jaringan tumbuhan ini contoh jaringan pada tumbuhan ini penampang melintang batang ini ada jaringan paling luar namanya epidermis jaringan parenkim jaringan pengangkut jaringan silem jaringan phloem silem untuk mengangkut air dari akar ke daun phloem untuk mengangkut mengangkut hasil fotosintesis dari daun ke seluruh tubuh tumbuhan nah ada jaringan tumbuhan ada jaringan hewan manusia itu termasuk dalam kingdom ani malia masih ingat tahu dulu kalau manusia itu bagian dari hewan contoh jaringan hewan jaringan ikat jaringan epitel jaringan sarap jaringan otot nah kumpulan dari beberapa jaringan membentuk organ kumpulan dari organ membentuk sistem organ nah untuk bab 4 bab 5 bab 6 itu membahas sistem organ bab 4 membahas sistem gerak ya sistem gerak sistem gerak meliputi otot dan tulang ini yang kita bahas nanti rencana saya saya ingin mengajak anda kelet saya tunjukkan woi tulang tengkorak tulang dada tulang rusuk tulang usus tulang kemaluan nah nanti ada kerangka tengkoraknya bab 4 membahas sistem gerak bab 5 membahas sistem peredaran darah dari dari paru-paru jantung pembuluh darah yang keenam sistem pencernaan mak kanan mulut-mulut kerongkongan lambung usus halus usus besar anus ini adalah materi-materi yang akan kita bahas besok di semester ganjil nah saya membicarakan tentang sel tentang sel pernah dengar orang kena kanker kanker payudara kanker cervix pernah dengar laki-laki itu kebal dari kanker payudara dan kanker cervix loh kok bisa ya gak punya payudara maaf ini kanker payudara ciri-cirinya ada bencolan perubahan warna kulit permukaan payudara memerah keluar cairan dari payudara ada permukaan yang ini ciri-ciri orang kena kanker payudara kanker cervix ini cervix itu diatasnya vagina cervix diatasnya vagina itu bisa kena kanker ya ini ovarium terus vagina cervix nah disini penyebabnya bisa berhubungan seksual pada usia muda berganti-ganti pasangan ada penyakit yang menular bisa karena jet kimia pengubatan penggunaan obat-obatan ada ada apa namanya identifikasi dini kanker cervix kadang-kadang program gratis identifikasi kanker cervix di bagian vagina perempuan diberi cairan nanti ketika masuk lalu keluar cara itu berwarna apa lupa namanya itu kalau berwarna berubah tidak bening itu berarti dia positif kena kanker cervix lalu kanker itu apa kanker itu terjadi karena pembelahan sel yang tidak terkendali nah kita bahas sel ya kanker itu pembelahan sel yang tidak terkendali sebelum membahas sel ini kamu harus tahu mengapa kena kanker karena adanya pembelahan sel yang tidak terkendali nah bicara tentang sel ini pernah dengar ada seorang pembalap terkenal namanya Michael Sekumacer ini pernah ketika dia main ski dia kecelakaan ketika kena main ski air ski ya dia ketelakaan sampai terjadi kerusakan pada otak maka dia menggunakan terapi stem sel ya terapi stem sel apa itu terapi stem sel itu terapi dimana ada sel induk dalam diberikan sel induk dimana sel itu bisa membelah berkali-kali sesuai keperluan untuk mengganti sel 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 yang rusak yang ada pada otak karena dia mengalami kecelakaan pada otak padahal otak itu sebagai sistem yang mengendalikan tubuh kita itu yang kerusakan maka diberi terapi stem sel ini penemuan terbaru artinya stem sel ini ketika sel otak diaktifkan maka selnya akan membelah sel dengan keperluan sel akan membelah itu untuk mengganti sel yang rusak atau untuk pertumbuhan tapi nanti kalau selnya membelah tidak terkendali itu bisa menyebabkan kang ker itu ya kita nah kita ini kita mengkaji tentang sel nah di bab pertama tadi sudah saya jelaskan bahwa kita mengkaji tentang sel jadi saya jelaskan ada kanker itu karena pembelahan sel yang tidak terkendali di dalam materi bab 1 sel tujuan pembelajarannya apa ini yang perlu kamu ketahui yang pertama anda dapat menjelaskan komponen kimiawi sel yang kedua anda dapat menjelaskan struktur dan fungsi sel yang ketiga anda dapat menganalisis proses yang terjadi di dalam sel nah bagaimana sejarah penemuan sel sel itu kan ukurannya kecil tidak bisa dilihat dengan mata telanjang perlu alat bantu yang namanya ini mikroskop ini mikroskop zaman dulu tidak seperti sekarang sudah baik siapa yang menemukan mikroskop Antonio van lewen pembat lensa mikroskop dari belanda dari sinilah bisa melihat benda-benda kecil yang tidak bisa dilihat dengan mata telanjang siapa yang bagaimana awal mula diketemukan sel pada tahun 1665 kita masih di bawah penjajahan Belanda seorang Inggris bernama Robert itu mengamati sayatan melintang batang tanaman kutis super ini sayatan melintang batangnya nah dia menemukan ruang-ruang kecil nah ini seperti ruang-ruang kecil ini ya otak-kotak ini kan ruang-ruang kecil ruang-ruang kecil disebut celula atau kamar katanya sehingga sel itu berarti kamar ada ruang-ruang kecil ini gambarnya selanjutnya pada tahun 1831 berarti 200 tahun kemudian seorang ilmuwan yang bernama Robert Blunt dia mengemukakan bahwa sel merupakan suatu masa protoplasma yang berada dalam ruang yang dibatasi oleh membran sel dan memiliki inti sel nah ini adalah sel dibatasi membran di dalamnya ada protoplasma protoplasma itu cairan dalam sel dan ada inti sel nya sehingga kalau ini ada ruang-ruang kosong aja tapi nggak tahu isinya apa ternyata setelah diteliti di dalamnya ada cairan ada inti selnya yang mengemukakan adalah Robert Lalu pada tahun 1838 dua ilmuwan Jacobs Claydon dan Theodor Secawan ini satu ahli umbuan satu ahli hewan dia mengatakan bahwa sel merupakan kesatuan struktural makhluk hidup artinya bahwa makhluk hidup tersusun atas subsub kulit kecil disebut sel tubuh anda sebagai makhluk hidup itu terdiri dari beberapa sel nah selanjutnya pada tahun 1858 Rudolf Virchow itu mengucapkan terkenal omnis celula e-celula artinya apa sel berasal dari sel yang sebelumnya sudah ada lalu tahun maaf lalu ilmuwan kemudian yang bernama Feligur Jardin dia mengatakan batian yang penting dalam sel adalah cairan berarti di dalam sel ini sel hewan ya itu ada cairannya ini sel tumbuhan di dalamnya ada cairannya yang oleh Johannes Burghize cairan tersebut dinamakan protoplasma lanjut tahun 1874 seorang ilmuwan bernama Mark Huffler dia mengatakan sel itu adalah kesatuan fungsional makhluk hidup mengapa disebut sebagai kesatuan fungsional makhluk hidup karena disini sel itu mengendalikan seluruh aktivitas yang ada di makhluk hidup itu dikendalikan oleh sel mungkin ini dari saya tersebut 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 terhadap virus korona tersebut jangan keluar rumah kalau tidak penting keluar rumah selalu pakai masker maaf korona itu disebabkan oleh virus yang ukurannya lebih kecil daripada sel virus korona itu kalau mengamati tidak bisa pakai mikroskop yang ada di sekolah karena pakai mikroskop elektron sampun kalau ada kesalahan saya minta maaf kalau ada kesalahan dari saya kalau kebenaran itu dari Allah subhanahu wa ta'ala wa'alaummafidilaakwamitorek wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati